Oke, tinggal dioles-oles aja seperti ini, nanti hilang sendiri, langsung masukin aja ke mesin cuci Assalamualaikum semuanya, disini saya mau berbagi cara mencuci bed cover Bed covernya banyak nodanya nih, nodanya noda darah, sama kotoran biasa Jadi ini termasuk rada gampang ya Cuman karena saya biasa kerja malam, jadi siang-siang saya cari-cari dulu nodanya, supaya nanti malam kerjanya tuh jadinya cepat Jadi saya pakai karet, saya ikat-ikat di bagian-bagian nodanya, dan ini nodanya bolak-balik lumayan banyak, makanya harus teliti banget Dan untuk cara mencucinya seperti ini, pertama kita nyalakan dulu mesin cucinya, lalu kita tinggal spotting bagian nodanya Nah, ini fungsi dari diiketnya tadi siang, jadi malamnya kerjanya sudah tinggal nyari bagian ikatan-ikatan aja, jadinya kerjanya makin gampang Karena saya biasa kerja malam, dan siang itu buat ngeliat noda itu gampang, karena nodanya semakin jelas Jadi cara saya untuk mempersingkat waktu, ya seperti ini Jadi tinggal dikaret-karetin, lalu di spotting bagian nodanya-nodanya Nah, karena ini nodanya noda darah, jadi cuma tak oles-oles aja, pakai oksi ya Bisa menggunakan oksi, bisa menggunakan penghilang noda darah, ya Bisa dari merek Brito, merek yang lainnya, merek-merek misklin, gitu yang penting penghilang noda darah Ataupun H2O2, ataupun oksi, itu bisa semua untuk menghilangkan noda darah Caranya juga gampang, tinggal dioles-oles, lalu tinggal didiamkan Langkah selanjutnya, setelah dioles-oles, tinggal kita siapkan aja soda ash sama sodium perkarbonate Ini fungsinya untuk menuntaskan noda darahnya Jadi waktu di pengolesan itu nggak perlu sampai hilang Dioles aja tinggal, oles tinggal, oles tinggal Lalu selanjutnya tinggal kita masukin aja soda ash sama sodium perkarbonate di mesin cuci seperti ini Jadi nggak perlu direndam, nggak perlu diapa-apain, nggak perlu air panas juga Kalau noda darahnya yang masih enteng, masih ringan seperti di video ini Kebetulan itu di bed cover noda darahnya banyak Tapi, noda darahnya itu masih ringan, jadi masih terlihat jelas gitu Beda dengan di video sebelumnya Yang di, apa itu namanya Yang di spring bed Nah itu noda darahnya sudah sampai hitam Makanya itu butuh perendaman dan butuh dua kali proses Tapi untuk noda seperti ini, caranya tinggal seperti ini aja Oles, langsung masukkan ke dalam mesin cuci Wist, tinggal ditunggu aja sampai mesin cucinya selesai sendiri Ya insya Allah bersihnya maksimal Cara saya mencuci bed cover ya cuma seperti ini aja Kalau noda-nya noda ringan, dekilnya juga dekil biasa Tapi kalau yang sudah dekilnya parah Ya biasanya saya rendam terlebih dahulu Satu jam ataupun dua jam Ya, kira-kira seperti itu aja videonya Semoga video ini bermanfaat Jangan lupa like, share, jangan lupa di subscribe juga Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai ketemu lagi di video selanjutnya Buat Anda yang masih bingung silahkan tulis di kolom komentar Atau dibawa kesini aja Biar enggak ribet ngucok-ngucok sendiri Dibawa kesini aja Nanti saya urusin sampai bersihnya maksimal Kira-kira seperti itu